Intro Polres Demak laksanakan gelar perkara atas kasus KDRT yang dilakukan seorang ibu kepada anak kandungnya. Desarkan keterangan yang didapat dari Polres Demak, kejadian bermula saat korban yang ditemani Bapak Korban hendak mengambil pakaian yang masih tertinggal di rumah ibunya di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Sejak perceraian akibat perselingkuhan yang dilakukan ibunya, kedua orang tuanya sudah tidak tinggal bersama. Bapak Korban saat itu meminta tolong untuk didampingi oleh Kepala Desa Banjarsari, Haryono, untuk mengambil pakaian korban yang masih tertinggal di rumah. Sesampainya di rumah tersangka, korban masuk ke rumah bersama dengan Bapak Korban, bersama dengan Ketua RT dan Kades tersebut. Korban kemudian mencari baju, namun tersangka mendekati korban sambil marah. Tak sampai di situ, tersangka langsung mendorong saksi korban. Setelah itu, korban bergegas keluar dari rumah, namun tersangka mengejar korban dan terjadi penganiayaan terhadap korban, hingga korban mengalami luka pada bagian pelipis hingga mengeluarkan darah. Atas kasus ini, Kabit Humas mengatakan bahwa kasus ini sudah terjadi lama dan bukan dalam perkara besar. Namun karena ada unsur lain, meski sudah diupayakan mediasi oleh kepolisian, pelapor tetap tidak mau hadir dalam mediasi. Sementara Kasatres Krimpol Resdemak AKP Muhammad Fahru Rozi mengatakan pada prinsipnya pihaknya menundaklanjuti semua laporan dan aduan. Pihaknya juga telah mencoba upaya mediasi. Kasus ini sudah lama dari bulan September yang dilaporkan oleh korban, yaitu anak kandungnya sendiri terhadap ibu kandungnya. Ini kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang jelas kalau kita lihat perkaranya tidak terlalu besar, hanya pengenian ringan gitu ya. Tetapi karena ada unsur lain, seorang anak ini sudah diupayakan oleh penyidik Polres Demak ini untuk mediasi ya, artinya perdamaian. Dan sudah sampai lebih dari tiga kali, korban atau pelaporan ini tetap tidak mau berdamai. Artinya perkara itu harus sampai ke pengadilan, karena dia ingin menuntut keadilan. Nah kira-kira gitu. Terus orang anak ini juga sebenarnya sudah memaafkan ibu kandungnya. Dan sudah mengakui bahwa memang sampai kapanpun tetap ibu kandungnya. Tetapi karena dia meminta keadilan, dia hanya ingin kasus ini sampai ke pengadilan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Brip ke Agus Saibubi melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.